Halo Backpacker, selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan surf untuk pemula Oke, mari kita lihat Kita akan ke laut sekarang Dengan Pasha Saya akan pergi dengan Pavel Bumbat di Bologna Dan sekarang kita akan berada dengan Pak Budi, teman-teman saya Dan teman-teman saya, Pavel dan Rian Mari kita pergi Budi adalah profesional surf instructor And he is also the owner of surfing school called Budi Valley Surf It will be nice to meet him There he is So, let's get wet back makers Pavel dan Rian will bring their oven board to the beach Before we jump to the sea, Pak Budi will show to Pavel and Rian how to stand up properly And also we are doing some warming up And also we are doing some warming up Once you can feel the rhythm of the waves, you will get balanced And everything will be smooth and easy for you So, let's do it So, let's do it So, let's do it So, let's do it Pavel and Rian Pavel and Rian They are an intermediate student of Budi Bali Surf So, they know exactly how to do However, Pak Budi will always stay with them in the sea Each one I will not pay attention to the sea One, two, three. Gunas muda bersemi, tak guna menangis, tak guna tertawa, redahlah redah. Waktu terus berpuluh, kita akan pergi, dan ditinggal pergi. Kedalam canis, kedalam tahun, gunas muda bersemi. Waktu terus berpuluh, semuanya mesti terjadi. Daun-daun berguburan, gunas-gunas muda bersemi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kamu menikmati? Ya. Kamu menikmati? Berapa lama kamu belajar? Tidak tahu. Lebih daripada satu tahun? Atau lebih dari satu tahun? Atau lebih dari satu tahun? Saya rasa kamu berpuluh dengan Pak Vel. Baiklah Rian, menikmati waktu kamu. Sekarang mari kita berjumpa Pak Budi. Dan akan menjelaskan bagaimana cara kamu belajar. Pak Budi, akan saya bertanya-tanya? Ya. Pak Budi, berapa lama kamu belajar untuk anak-anak? Saya belajar untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak. Sebuah lama kamu bisa bacaan dari anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak. Sebuah lama kamu boleh baca dengan anak-anak. Apakah anak-anak boleh buka? Dan anak-anak boleh baca dengan anak-anak. Dan anak yang sudah berkembang. Dan anak-anak boleh gaya dengan lalu. Dan anak-anak boleh baca? Jadi mereka harus tahu bagaimana menerima terlebih dahulu, bukan? Ini sangat penting. Ini sangat penting menerima terlebih dahulu. Tapi kalau anak-anak tidak bisa menerima terlebih dahulu. Mungkin mereka bisa tinggalkan di surfboard. Ah, alright. Lepas jaket. Mereka bisa menggunakan itu juga. Tapi dalam bentuk kecil. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. So, thank you so much for your time. Okay, backpackers. That's our trips today. So, thank you for watching us. And see you on the next video. Oh ya. 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 Terima kasih.